3, 2, Cus, Cus Oke, wait Terima kasih teman-teman media Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya Kepada pihak-pihak terkait Izinkan saya untuk meluruskan Semua permasalahan dalam rumah tangga saya selama ini Yang menjadi konsumsi publik Pastinya Dan tanpa menyudutkan pihak manapun Tanpa mencari pembelaan Dan tanpa merasa diri saya benar sepenuhnya Oke Permasalahan ini timbul karena banyaknya kesalahpahaman Awalnya Masa pernikahan saya di tahun 2018 Hingga 2020 Jadi kita punya di masa pernikahan Dimana saya masuk Saya harus mendokterin anak tersebut Kemudian Memang hubungannya tidak baik Dengan mantan istri Dan selama 2 tahun dia dalam pengasuhan saya Dan oke Setiap ibu pasti berbeda Cara mendidik Yang penting saya tidak kukulin Atau misalnya saya menganyai anak orang Kejadian Kejadian kenapa Proses lapor-melaporkan itu Terjadi Pada awalnya Saya menyelamatkan Di sekolah Saya posisinya nyetir Dan dia di belakang Saya sempat bilang seperti ini Kalau misalnya kamu makan yang lama sekali Mungkin Kita akan telat sekolah terus Dan entah moodnya itu jelek Akhirnya dia mau keluar dari mobil Secara refleks Saya tarik tangannya Dan dia sempat Ngamuk-ngamuklah di mobil Kemudian Dalam kondisi seperti itu Aku tidak membawanya ke sekolah Dan aku sudah Membawanya ke rumah Saat perjalanan ke rumah Saya sempat videokan Karena bagaimanapun Saya harus memberitahukan Bapak kandungnya Saat itu Kemudian Akhirnya Saya bawa pulang ke rumah Saya sempat bicara dengan bapaknya Bahwa Jika nanti dia pulang bekerja Tolong Nasihat dia Karena itu kan sangat berbahaya sekali Kemudian Saat bapaknya pulang Sempat Menghukum Anaknya itu seperti berdiri Oke Itu Setiap orang Pasti punya kolam Mendidik anak Berbeda-beda Akhirnya Singkat cerita Besoknya Saya mengantarkan ke sekolah Kemudian Saya tidak tahu Sama sekali Masalah lebam-lebam Dan akhirnya adalah Laporan polisi Yang tadinya Itu tidak ditujukan Sepenuhnya oleh saya Jadi Aku akan menunjukkan Satu video Tapi Bukan untuk Mengekspolitasi anak Jadi Saya tidak tahu nanti Gimana caranya Yang pasti Harus di-blur lah ya Jadi ini adalah Kesalahpahaman Yang selama ini Saya sudah cukup Sekali sangat-sangat sabar Jadi ini adalah Kejadian Gimana Kesalahpahaman Karena Sang-ibu-sang itu Tidak bisa bertemu Dengan anaknya Hampir selama Dua tahun Dua tahun Orang Zama Hal Haduh Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mami apa? Mami sama ada cipu-cipu Sebenarnya Mami kayak gitu Karena perjadianmu kayak gitu Besok peranian datang usah umpis Nah Jadi gak banget Peranian datang usah umpis Oke Kenapa saya baru menceritakan Karena ini saya harus melewati proses panjang Dan saya pun sudah minta izin ke beberapa pihak terkait Tapi sekali lagi Saya tidak mau mengekspolitasi anak Karena saat itu perjanjian Antara damai saya Dengan Pihak sang ibu kandung Kita tidak lagi meng-up masalah berita ini Oke Disitu selesai Saya tahu Okan adalah ibu bapak kandungnya Dan dia merasa kehilangan Saat anaknya belum datang Saat anaknya belum bisa balik ke rumah Oke Kemudian Setelah Laporan polisi itu Dengan itikap bayi Awalnya Saya Dan sang bapak kandung Datang Kepihak penyidik Kolda Metro Jaya Berdua Bukan saya sendiri Tapi berdua Kemudian Kemudian kita menceritakan Duduk permasalahannya Karena Balik lagi Sang ibu Dipisahkan Oleh anak kandungnya Hampir kurang lebih 2 tahun Jadi Seperti tidak bisa berkomunikasi dengan bayi Selama masa pernikahan saya Saya sudah Membina komunikasi bayi Dengan sang ibu Tetapi Saya tidak diperbolehkan Oleh Bapak kandungnya Jadi Itu adalah Satu konsep Kesalahpahaman Yang terus Berbulir Sampai detik ini Setelah Kita datang Ke penyidik Untuk kasus PMJ Itu kita berdua Dengan itikap bayi Saya dan Pantan suami Mendatangi Sang ibu kandung Disitu Saya masih ingat sekali Sang ibu kandung Yang berbicara Saya minta maaf Karena melaporkan Kalian Tetapi Jay takut sekali Dengan bapaknya Itu saya masih ingat Jadi kalau berita di luaran Saya saling hantam Dengan ibu kandung Itu tidak benar Sama sekali Kemudian Bergulirnya waktu Di dalam rumah Saya merasa diri saya diteror Mungkin karena sang anak belum balik Oke Banyak pihak yang bilang Mungkin karena ada li di dalam rumah Jadi si anak belum mau balik Oke Dengan berbesar hati Saya mau keluar dari dalam rumah itu Saya meminta pihak lawyer saya Untuk membuatkan surat Karena saat itu Dia mengajukan tugatan cerai Aku minta tolong Buatkan surat Bahwa saya izin dengan baik-baik Untuk keluar rumah Setelah tanda tangan surat Dengan hati yang besar Saya berharap Anak yang bisa balik ke rumah Saya keluar dari dalam rumah itu Kemudian Singkat cerita Kita saling Lapor-melapor Hingga akhirnya Perceraian Diputuskan oleh sidang Saya sudah berdamai dengan diri saya Ketika kasus PMJ Dan di ruang mediasi Kita sudah sama-sama saling memaafkan Jika saya beda dalam cara mendidik Saya rasa semua ibu pun akan berbeda Tetapi Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan ke saya Kenapa selama ini saya diam? Karena ada hal yang tidak bisa saya share ke media Oke, singkat cerita Saya sudah putusan sidang Saya sempat melaporkan Bapak O untuk kasus pencemaran nama baik Kenapa? Karena dia berstatement di media Bahwa hasil putusan sidang kita adalah Penganiayaan Tapi tidak benar sama sekali Ini adalah hasil putusan sidang Jadi, pihak pengadilan resmi memutuskan Karena kita sering cecok Karena perbedaan cara mendidik Dan di sini pun ada bukti-bukti saksi Yang dihadirkan di sidang Oke, saya sempat melaporkan pencemaran nama baik Setelah Polda Metro Jaya selesai Saya sangat bersyukur Saya sudah keluar dari lingkungan kehidupan mereka Maka sebelum bergantinya tahun 2021 Saya sudah berjanji dengan diri saya Dan pihak-pihak terkait Termasuk lawyer saya Pencemaran nama baik Bang Erwin Kasus Polset Saya tidak mau melanjutkan lagi Karena saya sudah tidak berada di situ Penyidik limu pun Saya sudah kasih tahu kalau saya Tidak mau melanjutkan apapun Yang berhubungan dengan masa lalu saya Kemal Saya juga lelah gitu loh Saya capek harus disudutkan dan dipocokkan Sedangkan selama ini saya diam Oke, ketika mediasi selesai di PMJ Di situ pun saya berjanji Saya tidak akan lagi ada dalam lingkungan kehidupan mereka Karena bagaimanapun Dia pernah sama-sama dengan saya Melalui proses yang sangat panjang Banyak liku-liku yang kita hadapi Saya sibuk memperbaiki diri saya Walaupun saya tahu bagaimana dia perlakuannya dengan anaknya sendiri Tapi apakah saya beberkan di media? Tidak Karena bagaimanapun Dia bapak kandungnya Yang dinilai oleh kalian dan masyarakat luas adalah Bapak kandung tidak mungkin jahat Saya ibu sambung Saya sadar Ketika saya mendidik Saya tidak pernah membedakan dengan anak kandung saya sendiri Ketika saya marah Saya diporsinya Ini adalah kesalahpahaman yang tidak pernah selesai Karena apa? Ketika saya masuk dalam pernikahan saya Itu sudah hubungannya tidak baik Dengan masa lalunya Sekali lagi Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya Dan pihak-pihak terkait Tanpa mengeksualitasi anak Saya hanya ingin Masalah pribadi Masalah yang sudah lewat Stop close Tidak lagi menjadi konsumsi publik Begitu juga dengan laporan yang sekarang Dia lakukan di Polres Tadi juga pun saya sudah dapat Karena Dari sana pun sudah memberitahu saya Hal-hal yang Membuang baju dan lain-lain Oke Saya Di dalam rumah itu Ketika sang anak belum balik Sang bapak merasa depresi Jadi saya Adalah bumper di tengah-tengah Gitu loh Ini semua gara-gara saya Dan dia menceraikan saya tanpa bilang sama sekali Saya pernah mengajak dia duduk Fast to fast Banyak hal yang belum kita selesaikan sampai detik ini Dan sampai detik ini pun Aku masih ketemu fast to fast sama dia Menyelesaikan semua masalah yang masih belum selesai Kenapa saya Memberhentikan pencemaran nama baik Sedangkan ini jelas Buktinya adalah hasil dari perceraian kita Murni percekcokan Bukan penganiayaan Kenapa saya memberhentikan Karena saya sudah berdamai dengan diri saya Dan saya tidak mau lagi ada di masa lalu saya Saya sibuk memperbaiki diri saya Ya Aku masih menunggu itikat baik gitu loh Mengapain sih kita ribut-ribut Kalau bisa selesai dengan baik Intinya seperti itu sih Ada pertanyaan? Pak dituduh mencuri Bukannya merasa dituduh mencuri Barang-barang yang sudah hilang katanya di rumah apa? Oke Saya Sebagai warga negara yang baik Ketika kita merasa kehilangan Dan tanpa mengonjokkan siapapun Barang saya hilang di dalam rumah itu Saya melaporkan saat itu Memang benar Tapi saya tidak menyebutkan namanya Saya tidak sama sekali menyebutkan namanya Dan sampai akhirnya Saya pun bilang dengan pihak-pihak terkait Sama Bang Erwin Ketika PMJ selesai Saya mau menghentikan ini semua Karena saya sudah tidak mau lagi berada dalam Masa lalu saya Seperti itu Ya Mbak tadi yang masakan gue bilang Makanya Mbak diusir atau Mbak diusir Tapi Ternyataan masakan itu Sempat kembali ketemu sama masakan di rumah dengan Oke Jadi sebenarnya Saat itu Sangat rumit sekali dalam kondisi yang Anak yang belum balik Dia depresi Dia harus bagaimana cara punya Membuktikan bahwa Sang anak bisa balik Nah Mungkin dengan saya keluar rumah mas Seperti itu Dan saya punya bukti video dan rekamannya Bagaimana Barang-barang saya dikeluarkan Bagaimana Saya tidak dibukakan pintu Itu saya punya sebut Tapi balik lagi Sebenarnya saya Tidak masalah Setiap orang berhak melakorkan Tapi itulah yang terjadi sebenarnya Tanpa kemohongan publik Rekayasa dan lain-lain Boleh tadi Mas Erdogan juga bilang Yang kukupokan Katanya masalah kehilangan Terdiri adalah Mas Erdogan ini cincin Tapi saat ditanya Maksudnya Maksudnya cincinnya masih ada Sebenarnya yang terjadi ini seperti apa Jadi begini Sekali lagi ya Karena saya merasa kehilangan Maka saya melaporkan Tapi dalam laporan saya Saya tidak menyebutkan nama sama sekali Dan yang kedua Barang bukti yang dikembalikan dalam rumah itu Ketika saya laporan Sudah ada di penyidik Dan belum saya ambil sama sekali Kenapa pembentukan itu bareng endosan Dari Okan Dari Okan Setiap orang pasti punya pembenaran dan pembelaan diri masing-masing Intinya adalah saya kehilangan Kemudian saat itu saya melaporkan Saya tidak menyedutkan siapapun Karena saat itu kondisinya kan kita masih sama-sama saling panas Saling lapor Saling pengen benar Saling pengen Intinya adalah Saling pengen mencari pembenaran diri masing-masing Pali saat ini sekarang Ingin bertemu baik-baik Atau seperti apa Oh enggak Kan tadi saya sudah bilang Kalau saya masih meneruskan mas Pencemaran nama baik yang dia lakukan di media Hasil putusan cerai adalah karena pengalian Tapi hasil Dari sidang kita murni percekcokan Itu akan saya lanjutkan Tetapi Tidak saya lanjutkan sama sekali Berarti Berarti saya cuma membuktikan Kalau laporan operan itu enggak benar gitu Posisinya saat ini yang cukup Oh enggak Kan saya belum dapat nih Panggilan atau apapun Tapi sebagai warga negara baik Ketika saya dipanggil ya pasti saya akan datang Memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya Yang pasti memberikan bukti Kenapa saat itu adanya percekokan di dalam rumah Mas pokoknya saat itu Jadi belum mau lapor dulu Lapor apa mas Saya belum ada Maksudnya belum ada tindakan gitu Sekaitu Oh enggak sampai saat ini Saya masih santai Saya juga enggak berpikir Saya harus telfon lawyer saya atau apa Enggak Mengalir aja Balik menyikapi laporan bakteri Akhirnya dihentikan sama kita ke polisnya Oh jadi begini Oke Masuk tahun 2021 Desember Saya sudah sampaikan ini ke pihak bapak saya Lawyer saya Bahwa saya tidak mau melanjutkan apapun Soal kasus Oke Dan yang pastinya kan kalau misalnya saya tidak mau melanjutkan Otomatis Kelar perkara dan lain-lain Karena tidak seimbang Mesti diberhentikan Nah Saya tahu beritanya juga Baru kemarin Jadi Di tingkat baik saya itu sebenarnya sudah mau memerhentikan dari Desember Mengasuk 2021 Jadi memang perwintah dari Dari sendiri Oke Ngapain Mama Seribu-teribu Sudah gak mau ribu-teribu Mbak perlugiannya sudah mendapatkan 300an juta Maksudnya perlugiannya cepat hilang kemarin Hmm Balik lagi dong kalau saya ceritain ya Yang pasti kan saat itu kan Kondisi kan emang kita sama-sama saling memanas Yang pasti Ketika saya memberikan laporan Saya sudah memberikan bukti-bukti Yang sampai surat Pembelian Dan lain-lain itu Sudah saya serahkan ke pihak Penyidik ya Terakhir? Oke Terakhir? Terakhirnya adalah Ketika dia melayangkan gugatan cerai Itu dia tidak mau komunikasi face to face langsung dengan aku Akhirnya Oke Dia maunya lawyer to lawyer Oke dari situ aku memutuskan Untuk tidak berkomunikasi dengan dia Untuk Mbak sendiri Untuk Mbak sendiri Tanggapan ini seperti apa mungkin atas laporan dari Mbak Tidak ada tanggapan apa-apa mas Mengalir aja Siapa tanggapan yang akan dipanggil dari siapuan Kesiapannya menghadapi laporan itu dengan bukti-bukti yang Mbak Di punya Seperti apa? Oh kalau itu kan Emang real kejadiannya seperti itu Dan emang sudah ada memorinya semua di handphone aku Jadi Aku gak ada kesiapan apa-apa Atau aku kayak Harus telepon lawyer aku Harus memberitahu bokap aku Aku gak ada sampai kesana sih Emang sampai detik ini aku masih santai-santai aja Bukan nantangin ya mas Maksudnya Bukan nantangin intinya Menjalani prosesnya Iya Saya menjalani proses Kan tadi saya sudah bilang Kan tadi saya sudah bilang Kalau misalnya saya mau meneruskan Kasus pencemaran nama baik-baik yang saya laporkan di PMJ Itu akan saya teruskan Oke Oke Terima kasih